4 objek wisata yang tersebar di sejumlah kecamatan, namun hingga saat ini hanya objek wisata lembah harau yang menyumbangkan PAD bagi daerah, sementara lainnya masih dikelola oleh nagari. Hingga saat ini banyak objek wisata di Kabupaten 50 Kota belum memberikan pendapatan asli daerah atau PAD karena masih dikelola oleh nagari dan masyarakat setempat. Di antaranya objek wisata tersebut adalah objek wisata Kapalobanda, Pemandian Batang Tabi, dan Jembatan Layang Kawasan Kelok 9. Objek wisata yang menyumbangkan PAD hanya objek wisata lembah harau, namun sejak pandemi terjadi jumlah PAD yang masuk tidak mencapai target. Kedepan dengan perubahan RTRW, pemerintah daerah melalui dinas pariwisata berharap objek wisata yang ada bisa segera dikelola pemerintah dan menyumbangkan PAD. Salah satunya adalah lembah harau, yang kedua Kapalobanda, yang ketiganya Batang Tabi, yang berikutnya adalah Kelok 9. Sampai hari ini yang masuk PAD langsung itu adalah di lembah harau. Untuk Kapalobanda dan yang lainnya apa? Kedepannya Kapalobanda, Batang Tabi, dan yang lain-lainnya itu kita harapkan bisa menyumbangkan PAD. Dengan perubahan RTRW selain mendatangkan PAD bagi daerah, nantinya objek wisata akan dibangun lebih baik dan sarana pendukung akan terjadi.